Cabang olahraga judo mampu nyangking medali emas opat, medali peraktilu, turta medali perunggu opat, piken kontingen kota Bandung. Eta cangingante luyu karena target anudipi harap kutim judo kota Bandung, dina prak-prakan pekan olahraga daerah Jawa Barat katilu belas tahun 2018. Tim judo kota Bandung nambahan medali emas hiji, dina poe pamungkas prak-prakan porda katilu belas tahun 2018, cabang olahraga judo. Eta medali emas piken kota Bandung teh dicangkingku meliani tripuji, anu tandang di kelas 52 kg standar putri. Sampai mena, dina poe munggaran jeng poe k2, tim judo kota Bandung mampu ngumpulkan medali emas tilu, anu dicangkingku diah pitaloka di kelas 57 kg nasional putri, Anissa Agustina di kelas 52 kg nasional putri, sarta Iksan Priyadi anu tandang di kelas 77 kg nasional putra. Santi Selviana, manajer tim judo netelaken, hasil anu dicangkingku tim judo emang rupa cangkingan anu maksimal. Lian tikitu eto hasil teh emang rupa kemajuan piken camang olahraga judo kota Bandung. Pangnak itu, dina poe dasa mehna, kota Bandung ukur nyangking 2 medali emas. Kota Bandung di judul, nambah lah daripada poe yang kemarin, soalnya kita target dari awal emang ke PONI itu target hanya 4. Masalahnya kan 2 kelas di senior tuh dihilangkan dari kelas bebas sama bergu, itu otomatis hilang, udah 2 hilang. Kemarin itu senior tuh targetnya hanya 2, tapi dapetnya 3, alhamdulillah melebihi target. Nah untuk kelas junior ini karena baru pertama kali dia berpandingkan, jadi masih meraba-raba gitu kalau junior tuh. Kan kadang junior mah, sekarang kamu menang, nanti next dia lewat gitu kan. Jadi belum stabil lah emosi bertandingnya. Dinam Prona, dina cabang olahraga judo, predikat juara umum di Cangkingku, kota Bogor, anu nyangking 10 emas, tilu perak, jeng 7 perunggu. Kaliwatan etah hasil, Cangkingante, kota Bogor mampu mertahankan predikat juara umum cabang olahraga judo, anu samemena di Cangking, dinapur, daka 12 di Kabupaten Bekasi tahun 2014. Irvan Haryadi, Bandung TV